Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jadi hari ini saya ingin memperkenalkan satu ular Ini adalah ular cicak atau dikotong kapocinus Kita ganti pakai kamera belakang saja ya Kita ganti pakai kamera belakang saja ya Ini adalah ular cicak atau lipodon kapocinus Atau ular benteng atau ular serigala Atau ular pemangsa cicak teman-teman Ular ini sering disebut ular cicak ya Karena ular ini sering ditemukan di genteng di atas rumah Yang sedang memakai cicak Motifnya sangat keren Cakep banget kan motifnya kan Motifnya sangat keren Oke ular cicak Ular cicak adalah ular yang tidak berbisa teman-teman Gigitannya lumayan sakit dan sedikit berdarah Kalau misalnya teman-teman Begigit ular seperti ini teman-teman Tapi tidak berbisa Jadi tidak apa-apa Kalau misalnya dipegang pakai tangan Kalau yang takut sama ular Sebaiknya jangan dipegang pakai tangan Kalau yang takut Ular ini tidak berbisa Dan yang paling unik dari ular ini Warnanya ya Sangat mantap banget ya Oke lanjut teman-teman Untuk ukuran dulu atau makanan dulu Oke untuk ukurannya Pada umumnya Ular cicak dewasa memiliki panjang 40 cm Sampai 50 cm Teman-teman Dengan tubuh ramping Sehingga membuatnya gesit Bergerak teman-teman Ular ini juga Termasuk pemanjat yang bagus ya Teman-teman Pemanjat yang hebat Karena bisa memanjat Rumah itu ya Sampai kata-kata Sangat keren Warnanya Oh iya maaf teman-teman Tadi ini saya lagi bersih-bersih Geko buat nanti malam Oke kita lanjut ya teman-teman Ular cicak atau Helicodon Capuginus ini Dia ini sering banget ditemukan Sedang memakan cicak teman-teman Nah tapi dia kadal kecil juga Dia mau Katak Kodok Kodok yang berukuran kecil Dia mau teman-teman Sangat keren ya Sangat keren ya Keren ya Sangat keren warnanya Ya ada warnanya Jiri-jirinya dia Kepalanya dia Ramping ya teman-teman Dan dia ada warna Hitam campur putih ya Hitam campur putih Setelah dia dewasa itu Dia berwarna Ada merah-merahnya teman-teman Saya pernah lihat yang Ukuran dewasa itu ada merah-merahnya Ini yang ukuran kecil ya Masih Baby Oke Untuk Habitat Ya Untuk habitat Ular ligodon Capuginus Sering ditemukan Berada di Hutan Rumput-rumputan yang Tidak terlalu panjang Dan Celah-celah tebing Biasanya juga bisa ditemukan Ular-ular seperti ini Pohon Di pohon-pohon juga Biasanya Terdapat ular-ular seperti ini Karena dia memang Yang memakan Kadal-kadalan kecil ya Teman-teman Dan yang paling sering Dijumpai itu Di atap rumah teman-teman Jadi kalau tuan Capuginus Memiliki warna yang Sangat Indah Ukuran Dewasa Bisa sampai 70 cm Ya Sekitaran 70 cm Kalau misalnya Sudah Dewasa Teman-teman Oh iya Ular ligodon Capuginus ini Mempunyai Dua warna Teman-teman Ada satu lagi Yang Warnanya itu Ditambuti Seperti Ular Ruling Tapi saya Belum menemukannya Sangat Cokupan Warnanya Sangat Wow Sangat Keren kan Atau teman-teman Jadi Ini Di Di Ingat Lagi Teman-teman Ini Ular Milik Badan Capuginus Atau Ular Cicap Ular yang tidak terbisa Ular yang memiliki warna Sang Tindah Ular Asli Indonesia Waduh Ngamuk Warnanya Sangat Keren kan Warnanya Warnanya Sangat Keren Warnanya Sangat Warnanya 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 Sangat Warnanya Agresif Warnanya Begitu Saja Teman-teman Kalau Misalnya Ular Begini Jangan Takut Karena Ular Ular yang Tidak Bisa Cuman Ular Sangat Agresif Sangat Gelak Ular Sudah Begitu Saja Teman-teman Untuk Video Hari ini Terima kasih Yang Sudah Nonton Yang Sudah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh